apakah dukun itu pakai hipnosis paranormal lah gitu kalau sekarang sekolah dukun itu terlalu tradisional banget masalahnya saya mantan dukun jadi dulu kan rambut saya nggak segini jadi dikitanya kayak dukun bisa dibilang bisa dibilang ya pak ya bisa dibilang cuma dukun itu menggunakan hipnotis saya jawab iya, polanya sama polanya sama jadi kecenderungan menggunakan figur otoritas bahwa dia punya kesaktian tertentu bahwa orang mempercaya dia dengan kalau kita udah melihat sosok misalnya gini jenengan dokter, saya percaya karena dokter bisa menyembuhkan apapun padahal jenengan dokter hewan tapi karena ada kata dokternya hanya percaya bahwa dokter itu bisa menyembuhkan apapun padahal ada spesialisasinya nah dukun itu sama menggunakan placebo efek jadi silahkan cari tentang pseudoscience pseudoscience jadi yang berhubungan dengan energi, berhubungan dengan yang klinik-klinik itu kategorinya pseudoscience cari aja di google makin nano nih makin kebonger semua terus kebanyakan dukun pakai gimmick gimmick jadi bikin jengklot-jengklotan sebenarnya dari tulang ayam itu keren tapi teknologinya keren iya ya banyak-banyak tricky nya maksudnya kalau mau belajar dukun ya belajar sama dukun langsung misalnya gitu atau misalnya menggunakan apa namanya kayak alat-alat sulap ya mungkin silahkan aja menurutku silahkan aja karena memang ada banyak tricky nya gitu